Suara-suara rintihan, rintihan, jadi rintihan minta tolong, rintihan kesakitan. Jadi flashback masa lalu lah mungkin dari kerja rodi ya. Masuk ke dalam, lebih jauh ya, ternyata dilihatnya kayak sosok naga. Wah merinding ya, jadi flashback lagi, ini merinding benar. Apa yang ditunjukkan? Kita melihat semacam kayak banyaknya orang-orang yang meninggal. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam cekam sekalian. Terima kasih buat anda yang selama ini terus mendukung channel ini. Semoga kita selalu ada dalam keberkahan Allah SWT. Juga selalu diberikan kesehatan untuknya. Kami masih berada di lokasi Pangandaran. Tepatnya di Pantai Timur. Dan lokasinya adalah di Dejo Sunrise. Oke, seperti biasa Sobat malam cekam, setiap sahabat MM yang menjadi narasumber di malam cekam, kita akan berikan eksklusif kenang-kenangan dari malam cekam yaitu sebuah kaos. Nah ini eksklusif hanya untuk narasumber ya. Jadi buat anda yang punya cerita pengalaman pribadi mengenai mistis dan horror, silahkan anda menghubungi kami, siapa tahu anda menjadi narasumber di malam cekam. Tapi, Kang ini nanti kita kasihnya di akhir ya. Iya. Oke. Baik Sobat malam cekam, di sebelah kiri saya sudah hadir seorang narasumber. Dan kita akan ngobrol dulu nih, kita akan perkenalan dulu dengan narasumber ini. Siapa dan apa kegiatannya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang, sarang Kang Yayan ya? Iya, betul. Kang Yayan, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kang Yan, katanya Kang Yayan juga punya channel nih, punya YouTube ya Kang Yayan. Itu nama channelnya apa nih Kang Yayan? Nama channelnya Kartomo Pamili. Kartomo Pamili. Oke. Nah Kang, di Kartomo Family ini, itu berkisar mengenai apa nih kontennya? Kontennya itu sama juga ya, seperti mistis gitu. Jadi penelusuran di lokasi gitu. Oh, lebih ke penelusuran. Sama, mungkin ada mediumisasi, gitu aja. Oh gitu ya? Iya. Jadi, tempat-tempat yang seperti apa nih? Ya, pastinya kita cari tempat-tempat yang angker ya, yang dikira kata orang banyak gitu. Banyak sosok-sosok, penampakan-penampakan gitu ya. Jadi, kita cari kayak gitu. Ya, tujuannya adalah lebih kepada pengetahuan. Iya, pengetahuan. Dan itu masih di seputaran pengandaran? Sementara ini masih di pengandaran. Kan sekarang kita undang nih sebagai narasumber ya. Kira-kira kisah apa nih yang mau Kang sampaikan nih? Benang merahnya apa nih Kang? Ya, mungkin ada sebagian yang menarik ya. Mungkin pas kita mau bikin konten, pastikan kita harus survei dulu ya. Dari awal. Survei dulu. Iya. Dan itu ada gangguan? Pasti ada. Ada gangguan? Oke, tahan dulu Kang ceritanya. Nanti kita akan cerita lebih panjang, lebar, dan detail Kang ya. Sobat MM, Anda jangan kemana-mana. Ini ceritanya pasti akan sangat seru dan sangat horor. Anda jangan kemana-mana, tetap di malam mencegah. Sampai jumpa di malam mencegah. Kang ya, gimana awal ceritanya nih yang mau disampaikan? Mungkin awalnya ya kan tetap namanya kita mau bikin konten ya. Kita perlu persiapan mungkin dari kita mau schedule kemana dulu. Kita cari tempat yang kira-kira mau bikin menarik lah buat bikin konten. Ya, itu kita sama kru, ya intinya keluarga lah gitu kan. Rencana ke terowongan sumber. Terowongan sumber, terowongan bengkok, sama cekat cepit jembatan. Ya, awal mula ya kita dari rumah, kita tetap konten-konten keluarga, siapa aja yang mau ikut nih. Peralatan apa aja yang mungkin kita persiapan ya. Ini antaranya mungkin bawa penerangan. Penerangan, soalnya kan kita mau datangnya ke goha, terowongan pasti kan gelap ya. Kita bawa senter, bawa peralatan semacam mungkin sepatu bot, takutnya ada apa-apa di jalan. Kayak model ular apa gimana gitu kan. Terus kita udah kumpul satu keluarga, itu ada jumlahnya lima orang. Terus kita ke POM biasa ngisi bensin, takutnya kan perjalanan lumayan ya. Ke Putra Pinggan kan itu daerahnya Putra Pinggan, sekitar kurang lebih setengah jam lah kalau diambil ini santai gitu ya. Kita tujuan nggak ke terowongan sumber dulu, kita ke jembatan Cikacepit. Jembatan? Cikacepit. Sama sama si areal Putra Pinggan juga di situ kan. Jembatan itu kan jembatan panjang ya, di jembatan kereta panjang. Ya mungkin kita bikin supaya alurnya jelas gitu kan, dari jembatan dulu baru terowongan. Ya di jembatan itu juga ada kejadian juga. Seperti apa? Seperti ada suara ini, klakson kereta. Kereta api. Jadi kita mau ke situ kayak ada desisan kelakson kereta api. Padahal udah nggak berfungsi. Ya nggak tahu itu, nggak tahu mungkin dengaran saya apa gimana ya. Cuma saya dengerin gitu. Ada aja. Kereta gitu, kayak mau lewat. Jadi malah sempat ke itu, ke sodara yang lain. Awas-awas mungkin ada mobil apa gimana, awas. Itu ada di depan ada mobil apa gimana. Soalnya kedengaran keras sama saya emang gitu. Nggak tahu yang lain juga ditanya. Denger nggak? Ada sebagainya. Dengar sih. Itu termasuk yang sebagai mediator ya itu kan sodara ya. Itu dengar juga. Iya, emang ada gitu. Jadi malah semangat, semakin semangat ya mau mengungkapi itu semakin semangat kita. Jadi oh iya betul berarti perlu di eksplor, perlu di kita ungkap gitu. Menarik juga kan sebelum kita eksplor kan udah ada kejadian kayak gitu. Rencananya kan malam, itu baru survei. Baru survei. Jadi banyak gitu kejadian-kejadian. Termasuk disampainya di jembatan ya. Itu jembatan Cikacepit. Pas udah di tempat. Jadi kayak ada yang nyambut juga itu. Petani gitu. Gak pake baju, cuma pake ini apa, topi. Topi yang itu ya, topi adat gitu ya. Pas ditanya, mau ditanya, nggak ada gitu. Malah turun ke bawah. Pas dilihat, nggak ada. Tadinya mau nanya gitu. Mau nanya ke peribumi. Aku kira itu peribumi. Mau nanya, maksudnya silsilat. Sebelum itu kan kita mengumpulkan data dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu ini sejarahnya gimana-gimana. Supaya kan lebih tahu lah gitu. Lebih up to date lah. Iya, iya. Pasti dilihat nggak ada gitu. Kira, gimana gitu. Dari situ, udah dari, mungkin kita disana udah foto-foto apa gimana. Ngambil resiut buat siangnya ya. Kita kembali ke terowongan ini, yang bengkok. Dari situ kita naik ya. Itu jalannya, jalannya cuma setapak. Licin lagi. Di situ juga, sempat satu motor itu, saudara, ngedadak mati. Nggak hidup. Itu juga penasaran kenapa. Padahal tadi udah diisi bengsil udah. Di salah-salah nggak apa. Jadi, aura-aura ya udah ada kejadian gitu lah. Jadi, banyak-banyak gangguan-gangguan gitu ya. Ya, bagai cara lah ya. Supaya hidup, mungkin kita periksa deh. Ternyata, nggak, nggak pele gitu. Waktu diperiksa gimana? Ya, normal. Normal aja, normal gitu. Cuma nggak hidup? Ya, nggak hidup. Kenapa? Kan motornya motor metik ya. Kita udah, bagai cara dihidupin, tetep nggak hidup gitu. Kenapa gitu kan? Oh, coba mungkin ada yang salah, apa gimana gitu kan. Ya, sebisa-bisa kita mungkin kalau namu ke orang lah kan. Ibaratnya kita harus mungkin pulau neun gitu ya. Ada bahasa yang mungkin ya. Mungkin, oh, belum mungkin gitu. Ternyata, abis dari itu, kita mungkin sebisa-bisa ngedo'a di situ, kayak gimana. Ya, alhamdulillah hidup. Berapa lama? Ya, kurang lebih ada 15 menit ada. 15 menit. Habis itu udah hidup. Kita lanjutin jalan. Emang itu jalannya kan curam ya. Setapak, jalan nanja kan. Jalannya nggak ada. Itu rumah satupun ya. Kita tadinya niatnya mau nanya. Emang kebetulan semua itu belum tahu. Malah orang sini belum tahu. Jadi, yang dekat jalan itu kemana. Habis itu, mungkin sekitar adalah. Sampai tiga kilohan. Ketemu itu ada rumah satu. Rumah satu. Kita nanya dari situ. Ya, mungkin gini. Ya, mungkin kalau bahasa Sunda kan. Kalau di Sunda ya. Puntun teh, pada itu Maros. Kalau arah ke Terowong Asumber kemana? Oh, ke Paliditu katanya. Kesana. Kesana. Ternyata jauh mentok. Kita ke tebing. Jadi, jalan itu mentok. Bawanya udah tebing. Curam gitu lah. Kita seolah-olah kesasar lah. Diputer-puter. Gak tahu tujuan kemana itu. Soalnya itu udah di tengah-tengah hutan. Perkambungan jauh. Jadi, disitu kita muter-muter sebisa-bisa. Jadi, kita piling lah. Lihat dari piling. Mungkin dari hati. Mau kemana ini? Kanan apa kiri apa lurus ya? Disitu. Mungkin ada setengah jam. Kok tahu-taunya kita keluar lagi ke jalan raya. Akses yang lebih jauh. Malah makin menjauh. Makin menjauh. Kita cari lagi ke informasi. Katanya dari ini warung Bungur katanya. Coba dari warung Bungur. Kita kesana nanya-nanya. Kita tiba di warung Bungur itu. Kita ke bawah. Dari situ katanya. Nanya lagi. Ya, katanya lebih dekat ke arah kanan. Kan disitu ada pertigaan. Di depan ada pertigaan. Kurang lebih setengah kilo lah dari warung Bungur. Coba dari situ setengah kilo ke kanan. Burus aja dari situ. Padahal tempat yang tadi itu. Yang pernah dilalui. Oh, tapi kayak diputer-puter. Jadi malah ditanyain yang kedua malah baliknya tetap ke situ ya. Situ lagi padahal. Jadi mungkin kita cape juga ya. Jadi kita gak konsen gimana. Jadi ada rumah ada orang. Tanya aja. Gak tahu itu siapa-siapanya. Nanya ke warung. Ada warung kecil. Mau nanya. Buntan Bu mau. Ya, ibaratnya sudah ya. Saya nanya. Buntan Bu kalau arah ke terowongan sumber kemana? Oh, ke Palitongo katanya. Oh, ke bawah katanya. Terus coba itu motor simpen aja di sini. Kata dia. Ya, udah. Kita simpen motor itu. Simpen motor di parkir. Itu posisi jam berapa itu? Itu udah jam setengah lima. Sore? Iya, sore setengah lima. Emang kita kesana kan sore. Jadi malamnya rencana langsung bikin konten. Jadi kita survei dulu. Dari situ kita ke bawah. Ke bawah itu curam ya. Curam. Ya, ada satu saudara lihat. Tuh ada burung. Mana? Itu. Pas dilihat, oh iya ada. Disitu kita dapat burung ya. Burungnya itu burungnya hitam. Kayak gagak hitam. Pas dipegang, diem. Biasanya kan langsung gorepak terbang. Itu diem. Gak apa-apa diem. Diem. Sama kami diambil. Terus itu juga sama keluarga ini dulu. Ini gimana? Burung mau dibawa apa gimana? Ya udah bawa aja lah. Itu kan udah ibaratnya mungkin udah rezeki kita gitu kan. Ya udah mungkin kita inisiatif buat bawa. Mungkin buat dipelihara ya. Dari situ kita bawa sampai ke bawahan posisi terowongan sumber itu kan di bawah katanya. Di bawah curang. Jadi pas kita tadi parkir itu di atas. Atasnya terowongan. Oh gitu. Jadi kita ke bawah sampai terus nyelusuri kayak gitu hutan-hutan lah. Mencekam. Gak ada sama sekali. Gak ada rumah. Gak ada itu. Cuma jalan setapak. Kita ke situ namanya baru pertama ya. Pasti kok jauh. Pasti kayak gitu banyak yang putus asa. Kok nyampe-nyampe gitu? Gak nyampe-nyampe. Dari situ kita udah mulai ketemu kayak solokan. Solokan kecil. Tapi airnya bening banget. Terus banyak ikan mungkin. Wah gak banyak orang yang kesini. Soalnya kan yang liat dari airnya masih bening ya. Masih bersih gitu. Terus sampai situ ada sempet kayak mencari ibu-ibu lah. Ibu-ibu setengah bahaya. Kayak mencari apa gitu. Mencari kayu apa kayu bakar gitu. Saya nanya sempet nanya. Bu, ibaratnya mau nanya. Kalau terowongan sumber masih jauh gak? Sempet ibu-ibu itu juga ngasih tau. Oh caket katanya. Deket katanya. Gak, gak. Kurang lebih berapa jauh bu? Paling karena 20 menitan. 20 menit katanya. Kita ke bawah. Tapi kita gak liat. Namanya masih capek juga ya. Masih kita gak konsen. Sama ibu-ibu itu. Jawab cuma ngebelakangin kita. Kita juga kan gak nge. Dalam arti gak terlalu memerhatikan dia ya. Kita itu. Kita udah aja lah ke bawah gitu. Sampai disitu Alhamdulillah. Emang kelihatan. Kelihatan udah batu-batu kayak gitu nih. Batu-batu besar. Dan sampai ke terowongan yang pertama itu terowongan bengkok. Kita kesitu ya. Nusuri. Kita masuk. Coba masuk. Sama juga itu. Disitu ada suara kereta juga lagi. Di terowongan bengkok. Ada suara terowongan keras lebih keras. Malah kita sempat ke bawah. Kayak kita ke bawah dimensi dia ya. Kita seolah-olah kayak minggir gitu. Takutnya ketabrak gitu. Dari situ baru banyaklah banyak kejadian semacam banyak suara-suara rintihan. Rintihan ya. Iya rintihan jadi rintihan minta tolong, rintihan kesakitan. Jadi flashback masa lalu lah mungkin dari kerja rodi ya. Cara bikin itu ada. Terus dari situ kita masuk ke terowongan itu. Kita mulai ya center. Centernya dinyalain. Abis dari situ centernya nyala. Kita masuk ke terowongan. Gak jauh paling sekitar 5 meter ya dari terowongan. Kayak ada hembusan angin kencang. Jadi dari dalam itu kayak kita dihembuskan angin. Ada saudara yang panik keluar. Karena? Karena itu dia mungkin mual apa gimana ya. Gak tahan. Iya gak tahan. Bau, bau, bau. Kayak kata dia bau, bau gitu. Dia keluar. Kata saya yaudah tunggu di luar aja. Berdua. Kita masuk bertiga. Masuk bertiga. Pas disitu semakin dengar itu ada kayak klakson kereta gitu. Kereta tapi keretanya kayak dulu. Kalau dulu kan kereta apa ya? Quick ya. Kayak gitu. Iya suaranya quick gitu. Kita udah hampir di tengah-tengah terowongan itu bengkok. Di situ ada semacam ini ya kayak ruangan. Ruangan pas dilihat kok bersih. Kok di terowongan kayak gini ada ruangan. Ruangan mungkin ruangan itu kayak dimana ada kereta buat kita ngindar. Buat bersembunyi. Nyelamatkan ya takutnya ada kereta ya. Pas disitu banyak kejadian aneh. Di antaranya itu banyak-banyak pohon bunga-bunga. Mungkin buat tempat orang gimana mungkin ya. Tapa apa semedi apa kayaknya kesukur. Iya. Banyak sesajahin gitu. Banyak bekas-bekasnya itu? Ada masih baru gitu. Masih baru. Berarti selama gak dipakai itu malah dibikin tempat untuk sesajahin. Iya. Mungkin ya. Mungkin namanya orangnya gak tau ya. Mungkin ya disalahgunakan ya mungkin ya. Namanya tempat kayak gitu pasti kan orang nyari lah. Mungkin buat media dia buat apa mungkin ya. Cari-cari apa wang si Tawa Cariano gitu. Dari situ coba saya sendiri kemanin ya. Sendiri ke terowong itu sampai ke dalam sana. Pingin tahu. Pingin apa ada apa. Begitu. Jadi banyak suara itu semakin banyak. Rintihan orang gitu cuma. Sampai merinding aja. Sampai yang itu. Yang dua lagi tetap masih melihat itu. Explore. Pengen melihat itu. Ngamera-ngamera. Ya mungkin sesajahin-sesajahin itu ya. Dari situ baru banyaklah banyak kejadian semacam. Suara-suara rintihan. Ya masa lalulah mungkin dali kerja Rodi. Sampai ke ujung dilihat. Ada itu. Ada kayak ibu-ibu juga disitu. Ditanya mau ditanya sama saya. Tapi gak anu. Mungkin gak dengar apa gimana ya sama saya. Bu punten sama-sama gitu. Dari jauhan. Dari ujung terowongan itu ya. Mau nanya. Tapi tetep gak dianya kayak cuek. Gak mendengar. Iya kayak gak dengar. Nah makanya. Saya mungkin gak ambil pusing ya. Dari situ. Terus kembali lagi ke saudara yang di tengah. Kembali lagi bergabung. Ternyata. Saudara udah gak ada. Sampai. Manggil-manggil. Kan namanya di dalam terowongan pasti gemah ya. Gak. Gak di. Gak ada ibaratnya. Gak ada respon. Gak bagaimana gitu. Gak ada respon. Gak bagaimana gitu. Sama baterai. Baterai saya kan pake HP. Pake HP senternya ya. Yang lainnya bawa baterai. Sampai aduh udah ini hampir habis itu batu. Padahal panjang. Ya panjang. Itu kan panjang terowongannya. Berapa panjang? Berapa kilo? Itu kurang lebih. Yang terowong. Kalau yang itu 500 meter. 500 meter. 500 meter. Itu udah drop gitu. Ah udah udah perasaan udah ini ya. Sambur aduk situ sama. Udah ada bau-bau menyengat. Yang semacam kembang bunga-bunga gitu. Udah mulai menyengat. Dari situ. Wah sebisa-bisa. Saya sampai ujung. Pertanyaan tahu. Ternyata sodara juga gak ada. Yang dua orang itu? Ya empatan. Gak ada juga. Empat-empatnya gak ada? Gak ada. Kemana saya bingung. Ditelepon gak aktif. Sinyal kan susah. Sinyalnya gak aktif gitu. Pas dari situ. Tunggu berapa lama. Kok tau-taunya dari dalam? Muncul dari dalam? Iya dari dalam gue. Kan ditanya. Dari mana? Di dalam dari. Tadi juga di itu. Di tengah ya. Pas liat itu katanya. Tadi juga saya jari situ. Kenapa gak ketemu? Anehnya kayak gitu. Padahal. Namanya terowongan. Pasti gak ada. Cabang lagi ya. Gitu kan. Tahu-taunya kok. Gak jumpa ya. Oh gak jumpa. Iya. Itu. Itu kejadian ya. Kejadian yang. Ya sampai sekarang. Saya gak masuk akal. Bener. Padahal itu cuma satu jalur. Kenapa kok gak ketemu. Iya. Empat-empatnya dari situ juga. Waktu dipanggil pun. Gak nyaut. Iya gak. Padahal. Pernah sempat kesitu. Lewatin yang itu. Gak ada. Kenapa kok ini dari dalam. Yang dia nyari juga. Iya. Dia juga nyari. Saya nyari. Jadi. Kayak gitu. Jadi. Itu yang paling kesan ya. Abis dari situ. Kita. Udah. Mungkin ngobrol-ngobrol. Terus. Karena udah sore ya. Itu udah sore. Mulai jam. Hampir jam 5 itu. Kita next. Lanjut ke terowongan sumber. Yang panjang. Kalau terowongan sumber itu. Kurang lebih. 1 kilo. 700 meter. Dan sama sekali. Memang tidak berfungsi ya. Udah gak berfungsi. Dari 82. Dari tahun 82. Udah gak berfungsi. Berarti terbayang gelapnya. Pasti gelap. Kemudian rumput. Itu yang 500 meter juga udah gelap. Kalau rumput. Cuma di depan. Ya mungkin kurang lebih 1 meter. Rumputnya. Depan guha persis. Itu. Terowongan. Dari situ kita langsung lanjut lagi. Kurang lebih. 500 meter lah. Dari terowongan bengkok. Kita. Temu. Terowongan sumber. Dari situ. Kita lihat-lihat. Kayak semacam ada. Lokomotif. Kayak itu. Ya itu gerbong lah. Kepala. Gerbongnya ya. Tapi. Kayak enggak. Kayak iya. Kayak enggak. Kayak iya. Mas perhatiin. Ada. Dilihat lagi. Kayak enggak ada. Pas itu. Masuk. Kedalam. Lebih. Jauh ya. Ternyata. Dilihatnya kayak. Sosok. Naga. Itu pengalaman saya. Kayak naga. Jadi. Besarnya kayak lokomotif segitu. Pas dilihat. Naga. Tapi pas dilihat gak ada lagi. Menghilang. Saya coba-coba ya. Ya sebisa-bisa lah. Komunikasi lah. Kita. Komunikasi ke. Sosok itu. Iya. Ke sosok itu. Tapi. Sosok itu kayak. Diam aja. Gak ada respon. Gak ada respon. Gak ada respon. Terus. Persis kayak. Yang di Bangkok. Kita coba masuk. Ternyata itu banyak. Banyak sekali. Ruangan-ruangan. Kayak tadi. Cuma di. Terowongan Bangkok. Cuma satu. Kalau ini mah panjang. Banyak. Kita coba kesana. Berlima. Kita masuk berlima. Di dalam. Tiba-tiba semua. Center mati. HP pun. Udah ngedrop ya. HP saya udah ngedrop. Jadi gak bisa ngedrop. Itu HP semua mati. Dari situ. Kita. Diam aja. Udah panik. Udah panik. Udah panik. Takut-takutnya. Disitu ada ular. Apa gimana ya. Soalnya. Takutnya kan. Namanya di kuha itu. Kelap banget. Gak lama. Hidup lagi. Kayak gitu. Hidup mati. Hidup mati. Gak tau mungkin. Terus. Kayak ada suara ini. Suara. Tentara Jepang. Berbaris. Oh suara derap langka. Berbaris sama ngomong. Ngomong biasa gitu. Ya gak tau lah. Bahasanya saya gak tau ya. Cuma. Pasti itu kayak. Semacam. Ya. Gak. Semacam. Militer. Itu berbaris. Gruk-gruk-gruk. Kayak gitu ya. Itu semua. Pada denger. Sampai sempat itu. Saudara yang mediator itu. Tetap disitu kemasukan. Jadi. Kan. Jadi. Cara tidak langsung. Mungkin. Masuk ke. Ke daerahnya dia ya. Masuk disitu. Sosok. Semacam sosok. Tentara Jepang. Saya sebisa-bisa. Komunikasi ya. Dengan bahasa. Mungkin. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris gitu. Dia gak tetap. Tetap bahasa. Jepang. Kayak gitu lah. Seperti apa? Kayak Jepang aja. Kayak itu. Kayak itu. Bahasa Jepang. Jadi. Marah-marah. Sebisa-bisa itu. Saya netralin ya. Supaya gimana caranya. Gak mau. Gak mau. Intinya ada. Ada. Mungkin. Dia mau ngasih sesuatu ya. Satu berita apa. Gimana gitu. Bingung. Dikeluarin susah. Itu baru pengalaman saya. Biasanya kan. Gampang itu susah. Jadi. Dari situ. Kami udah. Udah putus asa. Takutnya. Dari situ. Di tengah. Terowongan. Yang jaraknya satu kilo lebih ya. Dari situ. Gak jauh. Ada air. Ada air dari tetesan itu. Cuma katanya. Dengan bahasa dia. Minum. 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 Emang sih. Dari. Dari terowongan itu. Kayak ada. Akar. Ambesan. Akar. Ambesan dari akar itu netes. Katanya minum. Emang kebetulan kita. Haus juga. Tapi. Dimana itu. Ya kita. Konsul juga. Ini berempat. Dimana itu. Airnya. Layak enggak. Gitu. Terus itu. Kita. Bismillah lah. Kita minum. Emang. Emang. Itu. Ketinggalan. Air itu. Aqua. Aqua. Ketinggalan di motor. Kita kesitu. Saking paniknya. Gak bawa. Jauh ke dalam. Ya jauh. Jauh. Kita minum dari situ. Abis dari. Minum itu. Kenapa. Tapi perasaan press. Mungkin tahu dia. Menunjukkan sesuatu. Wah. Merinding ya. Jadi crashback lagi. Ini. Merinding benar. Apa yang ditunjukkan? Kita melihat. Semacam. Kayak. Banyaknya. Ini. Orang-orang yang meninggal. Disitu. Gak jauh dari. Kita lihat. Pandangan. Kayak banyak. Orang yang disiksa. Terus meninggal. Kita semua. Kebawa. Mungkin. Oh. Ini. Berarti. Benar. Kalau nenek moyang kita. Dulu. Kayak gini ya. Jadi. Jadi. Zaman dulu. Kita. Dijajah. Terus. Itu. Korban-korban. Dari pekerja rodi. Dari gitu. Kita semua. Langsung. Neteskan air mata semua. Menangis semuanya. Gak. Ada yang tidak menangis menangis. Menangis. Iya. Kita. Coba. Berusaha. Keluar aja dulu. Dari situ. Keluar. Sampai. Wujung. Kita istirahat. Sejenak. Kurang lebih. Sampai setengah enam. Disitu. Baru. Naik lagi. Sampai. Dari situ. Udah. Udah. Foto-foto. Semua. Udah. Anu buat. Jadi buat. Siang. Iya. Penambahan. Disitu. Kita naik ke atas. Naik ke atas. Sambil bawa tadi. Itu. Burung tetap dipegang sama saya. Burung yang itu. Ada. Dipegang. Sampai. Dipegang. Terus naik ke atas. Parkiran. Pas nanya-nanya gitu. Ternyata. Jadi. Gak ada yang warga situ. Mungkin jadi. Ngambil kayu bakar apa itu. Sama sekali gak ada. Gak ada. Jadi itu. Mungkin. Ternyata. Tau ya. Mungkin. Makhluk disitulah. Yang penting kan kita niatnya baik. Masuk ke dalam. Lebih jauh ya. Ternyata. Dilihatnya kayak. Susok. Naga. Nah Kang. Dari pengalaman survei. Kemudian melakukan mediasi. Di tempat-tempat yang. Menurut Kang Yayan ini. Perlu dieksplor ya. Dari kesimpulan itu. Kira-kira pesan moral apa yang bisa disampaikan? Nah intinya kita. Sebagai manusia. Harus yakin. Dan percaya. Kalau gaib itu ada. Soalnya kan. Tuhan itu menciptakan. Jin dan manusia. Itu untuk beribadah. Makanya kita. Dimanapun. Kita harus. Kelenowun lah. Dalam arti. Harus ada. Bahasa. Kita harus permisi. Pertaya ga percaya. Ya harus. Itu harus ada. Meskipun zaman udah modern. Tetep ada. Tetep ada. Dan. Janji kita nih Kang. Di awal tadi. Kita akan memberikan. Kaos. Khusus. Khusus. Spesial. Untuk narasumber. Dari. Malam mencekam. Oke. Semoga bisa berguna. Terima kasih. Untuk ininya. Awasannya ya. Siap. Tambah. Oke. Sobat malam mencekam. Terima kasih atas. Atensi anda. Menyaksikan video ini. Dan. Saya Yudi disini. Serta tim malam mencekam. Juga narasumber Kang Yayan. Kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. con. Set. Serta tim Selami. Se Robotman.